Intro Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanjung Pinang mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi mencapai 2,5 meter di perairan Laut Natuna dan Anambas. Kondisi ini diperkirakan terjadi dalam 3 hari ke depan. Berdasarkan pantauan BMKG pada tanggal 24 hingga 26 November 2022, cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi di kisaran 2,5 meter akan melanda di perairan Kabupaten Anambas dan Natuna. Sedangkan untuk wilayah perairan Pulau Bintan, Batam hingga Karimun di kisaran 0,5 sampai 1,5 meter. Tingginya gelombang laut ini akibat adanya pertumbuhan awan pekat hitam yang disebut cumulonimbus yang sedang intensif terjadi di wilayah Kepri. Ditambah tiupan angin kencang rata-rata mencapai 10 not atau 18 kilometer per jam. Potensi gelombang laut untuk 2 hingga 3 hari ke depan di wilayah Kepelawat Riau ini berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Namun untuk perairan di sekitar Anambas dan Natuna itu potensi gelombangnya lebih tinggi bisa mencapai 2 hingga 2,5 meter. Namun karena pertumbuhan awan konvektif di sekitar Kepelawat Riau ini memang sedang intensif yaitu awan yang bernama cumulonimbus sehingga awan ini dapat menyebabkan gelombang tinggi sehingga tetap harus diwaspadai untuk masyarakat terutama yang menggunakan moda transportasi laut. BMKG menghimbau pengguna jasa transportasi laut maupun layan pesisir agar mewaspadai peningkatan gelombang air laut ini. Selain itu, cuaca selama 3 hari ke depan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Anambas dan Natuna. Hasandi, GoTV News, melaporkan.